Kota Cilegon terus menjadi kota percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Setelah metode surveillance kesehatan, penerapan kartu kredit pemerintah daerah, dan pengelolaan sampah, kini giliran program inovasi teknologi tepat guna yang menjadi objek studi tiru daerah lain. Adalah Pemkap Tapin, Kalimantan Selatan yang melakukan kunker studi tiru program inovasi TTG tersebut pada selasa 20 Juni 2023. Rombongan tamu diterima langsung wali kota Cilegon Heldy Agustian bersama sejumlah pejabat Eselon II di kantor Diskom Info Kota Cilegon. Heldy mengaku bangga dan bersyukur karena inovasi TTG Kota Cilegon bisa menjadi percontohan bagi daerah lain. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Cilegon menjadi juara umum gelar TTG se-provinsi Banten tahun ini. Serta sukses inovasi TTG unggulan yang mampu menjadi juara dua di tingkat nasional. Serta sukses inovasi TTG Kepala Inspektorat Kabupaten Tapin, Unda Ansori, mengungkapkan bahwa pada studi tiru kali ini, pihaknya ingin mempelajari dan melihat langsung penerapan inovasi TTG yang mampu menorehkan prestasi bagi kota Cilegon. Salah satu program inovasi TTG yang menjadi fokus studi tiru adalah program pos pelayanan teknologi atau posyantek. Seperti diketahui, posyantek Al-Amin Kelurahan Panggung Rawi pada ajang lomba TTG ke-17 tingkat Provinsi Banten tahun 2023 berhasil menjadi yang terbaik. Sementara, untuk inovasi TTG unggulan, selain terbaik se-provinsi Banten, program Pelipur Lara, karya Wahyudi, juga menjadi terbaik kedua se-Indonesia. Atas reihan juara umum se-Banten dan terbaik kedua se-Indonesia itu, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dianugerahi satya lencana bakti inovasi desa oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar. Terima kasih telah menonton!